Halo para muda kali ini saya mau buat jahitan kerut seperti ini tanpa sepatu kerut dan tanpa jarum pentul ayo kita mulai sebelumnya selamat datang di duta muda bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih nah disini sengaja saya pakai benang yang berbeda warnanya untuk benang bawah pertama kita setel benangnya kendor kalau kakak pakai mesin hitam setelannya ada di sini dikendorin lalu jarak jahitan kerapatannya kita jarangkan Nah kalau mesin hitam tinggal turunkan setelah benang atas kita kendorin dan setelannya kita jarangin kita bisa langsung jahit dari ujung sebelah sini kita jahit seperti biasa lurus ya kita jahit lurus hati-hati sampai ujung kita berhenti dan boleh kita lebihkan dua atau tiga langkah jarum lalu kita jahit berbalik arah sejajar jahitan yang pertama tadi ya jarak jahitannya satu tapak kita jahit lurus sejajar sampai ke ujung kalau udah kita gunting gunting benangnya kita sudah kita kendorin tadi kalau benang bawah ini sengaja kita buat beda warna supaya bisa dibedakan kalau sudah sekarang kita ambil gunting untuk menarik benang bawah ini benang yang hijau kita tarik kita bisa gunakan tiang benang di mesin kecil ini ada tiang benang kita gunakan tiang benang untuk mengaitkan ujung benang yang benang bawah tadi ya kita juga bisa gunakan jarum untuk mengaitkan ujung benangnya setelah dikaitkan jarum diturunkan lalu kita mulai atur nah ujung bagian sini kita kita tahan kita tahan dan kita mulai atur tarik perlahan-lahan kita atur kerutannya sesuai yang kita inginkan sampai berbentuk kerutan yang kita inginkan nah ini hasilnya kerutannya lumayan bagus rapi kalau sudah rapi kita akan jahit supaya kerutannya permanen jarak jahitannya kita setel normal kembali dan tensionnya juga kita setel normal baru setelah itu kita mulai jahit kerutannya supaya tidak bergeser-geser kita bisa bantu menggunakan kertas ya kertas kertas yang agak tebal ini dia kertas yang agak tebal kita tempelkan di jarum kita atur posisinya dan kita jahit tepat di pinggir kertas ingat kertasnya jangan sampai terjahit ya supaya dia mudah menjahitnya nah ini udah kita jahit di bagian tengah diantara dua jahitan yang jarang tadi sekarang kita mau lepaskan jahitan jarangnya pakai ujung gunting ya kita bisa tarik satu lagi kita lepaskan pakai ujung gunting ini hasilnya di bagian depan kita buang sisa-sisa benangnya supaya tidak mengganggu nah seperti inilah hasilnya menjahit kerut tanpa sepatu kerut hasilnya lumayan rapi ya demikianlah tips kita kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe silahkan subscribe terima kasih